Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali di channel youtube gue Dan di video kali ini gue bakal coba untuk mengkomparasikan atau membandingkan kembali 2 soundcard eksternal Dari brand Mas Lady dengan tipe SK300 dan SK500 Sebenernya soundcard ini tuh tidak dijual di pasaran Indonesia Melainkan dijual di marketplace luar negeri seperti AliExpress, Banggood, dan lain-lain Dan gue harap ada supplier yang mampu untuk menyuplai soundcard ini ke Indonesia Agar bisa dijual di pasaran Indonesia Dan gue yakin pasti laku Kalau harganya murah ya, kalau harganya mahal ya mungkin agak sedikit susah Jadi buat para supplier-supplier nih yang dari Cina itu yang sering import Ya cepat lah untuk menyuplai soundcard ini ya Oke, video masing-masing dari kedua soundcard ini udah gue buat Jadi detailingnya gitu tentang kedua soundcard ini udah gue buat videonya masing-masing Disini gue pengen coba untuk membandingkan kualitas suara dari kedua soundcard ini Baik yang SK300 ataupun yang SK500 Kalau kita lihat dari segi desain dan segi bentuk SK300 itu jauh lebih besar daripada yang SK500 Kemudian desain atau bahasa desainnya sama Dan untuk tombol-tombolnya sendiri terbuat dari bahan full rubber ya Atau karet dengan LED yang menyala-nyala di bagian atasnya Ini udah gue liatin ya Di bagian atas juga ada indikator LED untuk mikrofon masuk, headset, kemudian musik, dan lain-lain Sementara untuk penganturan kontrolnya Untuk yang SK500 itu lebih didominasi dengan penganturan kontrol up and down Sementara untuk yang SK500 dia didominasi dengan kontrol putar 180 derajat Dan kontrol untuk up and downnya hanya 2 Dipungsikan untuk recording dan accompany instrument Sementara disini untuk yang tombol atau kena putar dimiliki oleh SK500 hanya 2 Dan dipungsikan sebagai reverb dan monitor Oke yang bisa kalian lihat Disini hanya perbedaannya dari kontrol putarnya Dia terbuat dari bahan karet dan atasnya ada lampunya Sementara untuk yang SK500 dia tidak ada Bahannya juga plastik ya Untuk bagian depannya bisa kalian lihat seperti apa Dan disini ada efek-efeknya Nah di bagian belakangnya biar waktunya tidak terlalu panjang ya Karena banyak yang protes gitu waktunya terlalu panjang Di bagian klasternya nih ya Yang beda ya klaster interface-nya Nah untuk yang SK300 dia memiliki lubang micro B Kalau tidak salah yang VC line dan lubang OTG Sementara untuk yang SK500 dia pakai USB ya USB besar gini Kemudian untuk OTG sendiri ada Dia sudah menggunakan type C Mikrofonnya bisa di input 2 Kemudian headset-nya Untuk yang SK300 ini Ini headset-nya bisa 3 ya Ada headset, speaker, ada earpiece-nya ada 2 Jadi bisa menggunakan 2 Earphone, 1 headset, dan bahkan 1 speaker Sementara untuk yang SK500 dia hanya punya 3 headset, earphone, dan speaker Jadi lebih banyak yang ini ya Kemudian untuk live-nya sendiri SK300 dia punya inputan 3 live 1, 2, 3 bisa kalian lihat di sebelah kiri ya Ada 3 Sementara untuk yang SK500 dia hanya punya 2 Nah yang paling gue demen tuh belakangnya Untuk yang SK500 dia warnanya merah Jadi kelihatan elegan banget Sementara untuk yang SK300 Ada jendolan atasnya Gue gak tau itu baterai atau bukan Jadi ada gelembung atasnya Dia tidak rata ya Untuk yang SK300 Oke dan itu adalah Perbedaan dari kedua sound card ini Dan Mas Lady Lalu bagaimana kualitas suara yang dimiliki oleh kedua sound card ini Apakah bagus atau tidak So let's find out And let's go Oke test 1, 2, 3 Oke kali ini gue udah coba untuk menghubungkan sound card external Mas Lady SK300 ini Ke smartphone yang gue punya dengan menggunakan microphone SF920 Jadi gue agak bosen dengan menggunakan microphone BM800 Dan ini adalah kualitas suaranya dengan volume microphone hanya setengah Ini volume microphonenya ya Bisa kalian lihat disini Kemudian gue coba untuk besarkan saja volume microphonenya Dan ini adalah kualitasnya Kalau menurut gue sih ini cukup lumayan tebal banget di headphone Dan kalian bisa mendengarkan video ini dengan menggunakan headset Agar kedengerannya noise-nya seperti apa Tapi jujur disini noise-nya benar-benar gak kerasa banget Kita coba untuk membesarkan mic height-nya Atau ini bisa dikatakan treble Oke dan ini adalah kualitasnya jadi lebih garing Dan noise-nya juga lumayan agak kerasa kalau gue berbicara ya Ini mic height-nya Kemudian disini ada mic low-nya Oke dan ini Kenceng banget Sumpah di headset Kedengerannya tebal banget Enak banget Garingnya ada Tebalnya ada gitu ya Ini ada mic middle Kita coba untuk besarkan saja semuanya ya Oke dan ini adalah kualitasnya ketika mic middle-nya diangkat Dan mic low, mic height-nya diangkat Kalau mau mic-nya pasti full Kualitas suaranya seperti ini Tapi gue agak kurang suka kalau mic middle-nya diangkat ya Jadi sebenarnya tergantung kalian sih Kalian pengen pengaturan seperti apa Atau ininya Mic height-nya dikecilin Mic low-nya dibesarin Agar suaranya lebih tebal atau seperti apa Ini ada voice charger T1, 2, 3 Apakah ngaruh atau tidak? Oh tidak berpengaruh ya Mungkin ini adalah efek Yang ada di tombol-tombol Kita coba untuk kecilin Kemudian disini ada dodge Dan ini dodge-nya disini itu bukan Yang ditekan Melainkan yang diputar Jadi dodge-nya bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian Kalau misalkan suara musiknya pengen agak besar Atau agak kecil Bisa diatur disini Disini ada efek reverb Gue gak tau nih reverb atau apa Kayaknya si efek ehok kayak gitu Oh iya Oke dan ini adalah kualitas suaranya Ketika efek reverb-nya diaktifkan Dan noise cancelling-nya Sebenarnya disini kalian bisa atur Ada sekitar 5 noise cancelling Yang bisa kalian gunakan Ini noise cancelling yang keempat Ini noise cancelling yang kelima Dan ini balik lagi Ini tanpa noise cancelling Kemudian ini noise cancelling yang pertama Ini noise cancelling yang kedua Ini noise cancelling yang ketiga Noise cancelling yang keempat Dan yang kelima Kita coba jangan pakai ehok ya Dan suara mic height-nya kita besarin Middle-nya kita besarin oke dan ini adalah tanpa noise cancelling bisa kalian dengarkan noise nya kemudian ini yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga mulai menghilang noise cancelling noise nya ini yang keempat dan ini yang kelima cakep banget jadi kalian bisa menghilangkan noise yang ada di sekitar kalian agar tidak masuk ke mikrofon dengan menggunakan noise cancelling dengan noise cancelling dengan 5 tipe yang berbeda it's amazing banget lah kalau menurut gue ya dengan harga yang di bawah 1 juta tapi noise cancelling nya ada beberapa yang bisa kalian pakai kemudian pastinya disini ada drum drum ini kalian bisa gunakan drum ini doge nya di aktifkan tes cuman gak bisa lama ya oke dan ini ada efek MC kalau misalkan kalian gak mau pakai efek manual yang ada di knob control kalian bisa menggunakan efek yang otomatis ada disini kemudian disini efek studio ini efek concert dan ini cat TV ini female male dan ini balik lagi ke original chill dan ini efek chill ini stereo mix your original dan ini suara concert kita coba untuk HP gue ada HP gue ada di bawah nanti kita coba untuk koneksiin ini dengan menggunakan bluetooth ya sebentar oke bluetooth nya udah gue aktifin tapi gue gak tahu ini apakah langsung terkoneksi atau tidak kita coba untuk mematiin ini nyalain ya berarti udah nyala ya apakah tersedia atau tidak disini untuk bluetooth nya ada ya sbk 300 oh iya benar dipasang dan akhirnya bisa terhubung kita masuk ke file di file ini waduh udah 5 menit nih nanti protes nih yang lainnya tapi gak apa-apalah nanti kita potong-potong saja videonya ya oke kita setel oh ini fear original oke dan itu udah aktif doge nya kita coba aktifin ataupun bersumpir atau tidak doge nya nah doge nya ini bisa diatur oleh kalian kalau gini jadi mati banget back sound nya kalau gini masih tetap ada di belakang jadi besar lagi ya oke cakap untuk kualitas suara bisa kalian bandingkan disini ada noise cancelling yang cukup lumayan journey saat digunakan kita langsung aja berlari ke soundcard external SK500 dengan kualitas suara yang bakalan kita coba so let's find out let's go oke kali ini gue udah coba untuk menghubungkan soundcard external masslady SK500 ini ke smartphone yang gue punya dengan menggunakan mikrofon SF930 dan posisi volume mikrofon ada di setengah ada di angka 15 kalau gak salah kalian bisa lihat disini ya disini jadi volume untuk mengatur mikrofonnya itu dengan tombol up and down kita coba untuk up dulu ke atas dan ini adalah posisi up kualitas suaranya seperti ini dan gue tidak terlalu dekat dengan mikrofon bahkan tidak terlalu nempel gitu congor gue dengan mikrofon agak sedikit lumayan jauh lah sedikit 5 sentian dan ini adalah kualitas suaranya kita coba untuk naikkan low low oke dan ini ada low nya kita naikin ini semacam bass suaranya jadi cukup lumayan gede banget ya dan enak banget sumpah sumpah yang merek masslady SK tipe SK ini cukup lumayan enak meskipun berbeda tipe kemudian high nya kita naikin oke high nya ini musik untuk kompon instrumen nanti kita coba dengan menggunakan bluetooth tapi kalau yang gue rasa ini noise nya benar-benar kerasa ya tuh gue kosok-kosok berut aja kedengeran jadi kalian pakai haset ya nah disini ada noise cancelling tapi memang tidak seperti yang SK 300 punya dia ada 5 ada 5 layout kalau untuk noise cancelling disini cuma satu kita coba untuk aktifkan noise cancellingnya oke dan ini adalah noise cancellingnya oh iya benar gak kedengeran gak kedengeran gue gosok-gosok perut tetap gak kedengeran meskipun noise cancellingnya cuma satu tapi cukup lumayan menahan noise beda dengan yang SK 300 itu kalau menurut gue karena punya 5 level noise cancelling jadi dia bisa meredam kebisingan apapun ya kebisingan hati lu juga bisa diredem kita coba untuk naikin ke reverb nya hui 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 kenceng banget kenceng banget sumpah dan ini adalah kualitas suaranya kita coba untuk setting-setting dulu atau kita pakai efek yang otomatis ya yang bawaan dari suangkat ini efek concert oke dan ini efek concert ini efek high tv ini ada efek MC kemudian ini jadi lebih kecil electric sound oke dan ini adalah electric sound kemudian apa lagi nih ini gak ada ngaruhnya spell good spell good spell good ya recording apaan recording ya nge-record kali ya dan concert balik lagi kita gue lebih seneng mengatur disini sih daripada mengatur di tombol-tombol karena itu langsung otomatis disini pun ada drum misalnya kalau misalkan ini cuma sebentar ya nanti bisa diputer-puter disini ada mel ada girl chill kemudian disini ada pemutar untuk lagu ya langsung terhubung kayak peps indonesia sih si paruk pakai yang begini ya kita balik lagi disini aja ya oke dogenya kita pakai oke disini dogenya jadi langsung mengurang tapi tidak pengaturan seperti SK300 pengaturan volume dogenya itu sendiri jadi disini langsung mati aja untuk dogenya oke dan buat kalian yang lagi rindu sama mantan jangan lupa cuci tangan dulu ya soalnya nanti takutnya agak sedikit potor gitu tangannya ini langsung putar dan kalian bisa langsung mematikan disini untuk suaranya sama seperti yang SK300 punya oke dan itu adalah kualitas suaranya lalu menurut kalian lebih bagus mana nih antara Mas Lady SK300 dan Mas Lady SK500 silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian pengen kalau enggak sih gak apa-apa oke langsung kita bahas di chapter yang lain oke dan itulah kualitas suara yang dimiliki oleh kedua sound card ini dengan tipe SK300 dan SK500 dari brand Mas Lady lalu menurut kalian lebih bagus yang mana nih apakah SK300 atau yang SK500 silahkan tulis di kolom komentar ya menurut kalian kalau menurut gue secara pribadi sih gue lebih condong ke Mas Lady SK300 karena dia memiliki beberapa kelebihan pastinya satu kelebihannya adalah dia punya noise cancelling 5 level level pertama 2 3 3 mulai hilang noise nya 4 apa lagi dan 5 noise nya udah mulai tidak terasa kemudian dia juga punya sekitar 4 output untuk headset earphone 2 dan 1 speaker dan dia juga punya 3 output untuk live jadi kalian bisa live di 3 aplikasi yang berbeda atau di 3 handphone yang berbeda sementara untuk yang SK500 ya sama seperti kebanyakan sound card pada umumnya dia punya 2 inputan untuk mikrofon kemudian 3 untuk inputan output dan 2 untuk inputan live jadi ya dari segi dari segi fasilitas sih lebih unggul yang SK300 tapi sayangnya kalian harus beli sound card ini di marketplace luar negeri seperti aliexpress ataupun di banggood dan gue berharap ada supplier yang nonton video ini lalu men-upply sound card ini ke Indonesia dan bisa dijual di Indonesia dengan ongkir yang murah kemudian dengan kecepatan pengirimannya jadi kan kalau dari luar negeri biasanya sekitar 1 bulan tapi kalau misalkan dijual di Indonesia ya misalkan 3 hari atau 1 minggu paling lama jadi gue harap ada yang datang pasti banyak yang beli kalau murah harganya kalau mahal ya tetap susah oke dan sekian review dari gue bukan review sih sekian compare dari gue tentang kedua sound card ini dan sound card ini bakalan gue jual nanti jadi bakal lenyap di studio gue kalau kalian pengen kalian bisa cek link di deskripsi nanti gue iniin ya setelah gue upload kalau sekarang misalkan lihat belum ada berarti gue belum upload oke sekian compare dari gue semoga ini bermanfaat buat kalian jika kalian suka dengan video ini silahkan di like jika kalian tidak suka di dislike saja mau subscribe silahkan gak juga gak apa-apa gue cokir asyandara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and sayonara peace